Intro Anggota Dewan Komisi 3 Amintas Tambunan dengan sabar mendengarkan dan menampung semua aspirasi dan keluhan warganya yang ada di RW 4 Keluruhan Sungai Langkai saat acara reses pada Sabtu 3 Februari 2019 malam Kehadiran Amintas Tambunan yang juga sebagai mantan jurnalis ini disambut seantusias warga dengan kompak dengan diisi berbagai diskusi, permasalahan, serta obrolan santai dalam suguhan suasana yang penuh keagraban Dari diskusi tersebut, perwakilan warga menyampaikan berbagai keluhan yang dialami masyarakat seperti tambahan infrastruktur jalan, drainase, pasum, dan berbagai fasilitas kesehatan dan olahraga Parna Saragi salah satu warga juga ikut menyampaikan kegiatan semenisasi di kampungnya sempat terhenti Begitupun kondisi pasum yang mulai bocor dan kurang layak dipergunakan lagi kalau musim hujan tiba, bocor, dan banyak kenangan air Belok B5, ada itu beberapa meter, 30 meter lebih kurang, itu terhenti, dilewatkan ke gang berikutnya Kenapa, yang kami mau bertanya, kenapa gang yang 30 meter lebih ini tidak sambung Berhenti harga bang, yang mulai harga bang, gaji naik, gaji naik harga bang, jangan saja bohong Lalu segaji 3 juta menetap, sehingga aku ikutkan harga Kalau siapannya, Pak Dewan, kenapa ya? ...dengan banyaknya keluhan warga yang disampaikan kepadanya, keseluruhannya kadit untuk ditindaklanjuti sekaligus sebagai atensi kepada dirinya untuk kiki perjuang dalam mengemban amanah yang diberikan warganya untuk duduk kembali sebagai wakil rakyat di tahun 2019 nantinya Biasanya selalu mencecar saya, ternyata apa yang dia cecar, apa yang dia kritisi itu semakin menajamkan saya untuk berjuang Dalam kesempatan yang sama, Lura Sungai Langkai Chandra Hernawan menyampaikan dengan kehadiran anggota Dewan Komisi 3 Amintas Tambunan yang hadir di kampungnya membawa suatu semangat tersendiri bagi warganya karena bisa menyerap aspirasi yang disampaikan Ketua RW 04 Sungai Langkai sehat tambah berharap Amintas Tambunan bisa duduk dan terpilih kembali Di tahun 2019, karena kinerjanya selama duduk menjadi dewan, sudah bisa dirasakan warganya sehingga pembangunan dan keluhan warga yang sempat tertunda bisa dilanjutkan pada periode berikutnya Dari lapangan, Ika melaporkan untuk Terdepan TV Terima kasih telah menonton!